Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat kalian semua yang mungkin saat ini baru mengetahui ya sob Mengenai aku laku khususnya yang bagian pembayaran paylaternya ya Nah itu ternyata saat ini sudah sah ditutup atau lebih tepatnya Sudah sah dibekukan sementara ya sob Oleh pihak terkait yaitu pihak otoritas jasa keuangan Nah tapi ternyata masih banyak ya sob Yang berspekulasi bahwasannya kalau itu bakal benar-benar ditutup Ya maka semua tanggungan kita itu atau jisilan paylater kita ya Itu bakalan otomatis lunas ya sob Ya mudah-mudahan saja kalau emang benar ya Semoga aja itu memang benar ya sob Dan coba yuk kita bahas juga mengenai kemungkinan terburuknya ya sob Jadi seandainya aku laku paylater ini ditutup ya sob Ya karena sepengetahuan kita ya sob Bahwasannya aku laku ini sendiri kan masih memiliki beberapa metode-metode pinjaman yang lainnya ya Sobatku Misalnya aja mungkin pinjaman tunai ya Kemudian ada juga dana cicil ya Dan juga di dalam aplikasinya itu juga kan ada berbagai macam fitur-fitur e-commerce lainnya ya Atau mungkin bisa dikatakan seperti toko online lah ya sob Yang di dalamnya itu ada yang jualan hp lah ada yang jualan tas dan lain-lain sebagainya ya sob Intinya kegiatan usaha mereka ini yang tadinya cuma paylater aja dan sekarang ditutup Sekarang mereka berkembang menjadi banyak banget ya sob Ya mulai pinjaman tunai sampai jual beli online seperti tadi ya sob Sebenarnya kalau boleh jujur ya sob Menurut saya nih untuk perharutan seperti otomatis lunas atau tidaknya Kayaknya sih kemungkinan kecil ya sob Tetapi ya namanya harapan kita semoga bisa aja itu benar Dan semuanya bisa segera diusut tuntas oleh pihak OJK ini ya Dan semoga aja tercium lagi untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak aku laku ini Sehingga membuat tanggungan pinjaman kalian ini yang sekarang sedang kali baik mungkin ya Nah itu semoga aja bisa otomatis lunas ya sob Ya sebabnya yang namanya kita berharap yaitu boleh-boleh aja sob Kenapa tidak ya Jadi kita itu juga berkaca juga nih ya sob Pada kejadian-kejadian sebelumnya Bahwa kalau sampai nantinya ditutup dan terus kemudian ditutupnya itu misal karena pelanggaran ya Dan yang namanya pelanggaran itu menurut saya sudah diinfokan oleh OJK Ya karena hal tersebut itu kan adalah sebuah kelalaian-kelalaian dari pihak aku laku itu sendiri Terhadap pengalasan limit kreditnya Sehingga menurut pendapat saya sih Sebenarnya hal itu bukan sebuah hal yang besar misi sob Ya masalahnya kayaknya sih Saya yakin mungkin beberapa saat kemudian nih ya Pasti akan dibuka kembali ya sob Ya cuman gak usah berkecil hati juga Buat kalian semua sob Yang mungkin aja kemarin senang Kalau aku laku ini akan ditutup Dan hutang kalian akan dianggap otomatis lunas ya Nah kalian jangan sampai berpikir akan lunas juga ya sob Ya berharap sih boleh Tapi jangan berlebihan juga ya sobatku Sebab mengingat aku laku ini adalah perusahaan besar Yang dimana perusahaan besar biasanya mereka itu punya backingan orang dalam Yang bisa melobi pemerintah atau bahkan pihak OJKnya sendiri ya sob Jadi buat kalian yang mungkin saja saat ini sudah terlanjur berharap bakalan auto lunas Dan kalian ya kalian juga harus siap terima kenyataannya juga ya Jika seandainya aku laku ini nantinya bakal kembali pulih lagi untuk play letternya Tetapi disini kita doakan saja semoga sama yang menjadi keinginan teman-teman Semoga bisa diberikan kemudahan dan kelancarannya Sesuai dengan keinginan kalian ya sob Dan mungkin sekian ya sob Untuk edukasi kali ini Saya izin pemain undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh